4 fakta pelajar dicekoki miras oplosan alkohol 96% sampai tewas Seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan harus meninggal dunia usai meminum minuman keras Korban diduga dipaksa menenggak miras oplosan hingga tak sadarkan diri Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua pelajar yang diduga dipaksa minum miras Dengan kadar alkohol 96% oleh anak dari oknum polisi di Makassar Alkohol 96% dikenal sebagai produk kimia yang memiliki tingkat kemurnian atau kandungan alkohol yang tinggi Umumnya digunakan untuk berbagai keperluan medis dan industri Alkohol 96% juga dikenal dengan sebutan alkohol gosok atau rubbing alkohol Dari situ sebanyak dua pelajar dan satu orang mahasiswa tewas setelah disiksa dan dipaksa meminum minuman keras hasil oplosan Kejadian tersebut berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 21 Februari 2023 Kasus ini kemudian dibawa ke publik oleh akun Twitter Setelah tidak mendapatkan tindakan dari pihak kepolisian yang diketahui tidak menindak lanjuti kasus tersebut Karena salah satu tersangka merupakan anak dari anggota polisi Setelah ramai di media sosial, kepolisian setempat akhirnya akan bicara terkait kronologi tewasnya Pelajar di Makassar akibat minuman keras Kapolsek Biringkanaya AKP Andi Alimudin menyampaikan Dua pelajar itu meninggal setelah melaksanakan pesta minuman keras di Inekos Tepatnya di Jalan Sanrangan, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Pada Selasa, 21 Februari 2023 malam Korban berinisial AA 15 tahun dan MRP berusia 17 tahun Dari video yang tersebar terlihat ada pemukulan dan peniksaan oleh seorang pria Menurut keterangan keluarga, salah satu tersangka memukul korban di bagian pelipis dan juga kepala Pemukulan itu tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi berkali-kali hingga menyisakan lebam dan berukas Salah satu pelajar yang menjadi korban pulang ke rumah pada pagi hari dalam keadaan mabuk berat Sebelumnya, ia dipaksa meminum miras oplosan berisi kandungan alkohol 96% Dan diancam akan dibunuh jika tidak ikut Awalnya korban ingin pulang, tetapi dilarang oleh orang tuanya Kemudian, keesokan harinya, para pelajar mengeluh sakit perut dan lalu muntah Kedua pelajar tersebut dibawa ke rumah sakit tetapi tidak tertolong Kemudian diketahui, korban bertama satu lagi yang mengembuskan nafas terakhir Selain itu, terdapat tiga korban yang masih pelajar sedang menjalani perawatan di rumah sakit Selanjutnya, kepolisian pun menggelar oleh TKP dan menemukan jirigan alkohol dengan kadar 96% Ada pula botol anggur merah dan minuman bersoda Alkohol dalam dirijen tersebut telah habis dikonsumsi Alkohol diduga dicampur dengan anggur merah dan minuman bersoda Mengaku ayahnya sebagai seorang polisi Pelaku AF rupanya berbohong Ternyata pelaku AF merupakan anak dari ketua RT Satreskrim Polrestabes Makassar telah mengamankan satu terduga pelaku Pesta Miras Oplosan yang menewaskan tiga orang di kesamatan Biringkanaya, kota Makassar Terduga pelaku AF alias AQ 16 tahun datang ke Mapolrestabes Makassar beserta orang tuanya Setelah dirawat intensif di rumah sakit daya Makassar Pasca minum alkohol muri dicampur minuman bersoda Ridwan menegaskan Selama para pemuda itu secara bersama-sama melakukan pesta Miras tidak ada unsur pemaksaan Seperti isu-isu liar yang viral Sehingga yang meninggal yaitu AA, RP, RF Dirawat di rumah sakit ada 5 orang Perwira polisi itu menjelaskan Terduga pelaku penganiayaan yakni AF Yang telah diamankan pihaknya bukan merupakan anak anggota Polri Ridwan menegaskan AF selama ini belum diamankan lantaran masih menjalani perawatan DRS Akibat efek Miras Oplosan tersebut Sehubungan dengan viralnya ada anak oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan itu hoax Pelaku yang sempat melarikan diri usai kejadian tersebut Akhirnya berhasil diamankan oleh pihak berwajib Miras Oplosan itu telah dikonsumsi para pemuda ini selama 3 hari berturut-turut Hingga akhirnya berefek dan membuat 3 pemuda meninggal dunia Pada malam harinya para pemuda ini mengonsumsi alkohol murni dengan sampuran minuman bersoda Di sebuah bengkel tempat mereka biasa berkumpul Tak sampai disitu Keesokan harinya Pada 21 Februari para pemuda ini lantas kembali membawa Miras Oplosannya ke sekolah lalu dikonsumsi kembali Usai kejadian tersebut pelaku ADB diketahui melarikan diri Namun kemudian polisi berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial AF dan ditapkan sebagai tersangka Kasat Reskrim, Polres Tabes, Makassar, AKBP Ridwan, Hutan Naol juga memastikan akan mengusut kasus ini dengan tuntas Dan memproses hukum AF selaku tersangka penganiayaan dan minuman keras Melihat nasib tragis tersebut Ibu korban mencurahkan kesedihannya melalui media sosial Facebook miliknya Muncul unggahan ibu korban bernama Eli Rahmawati yang bertuliskan Innalillahi wa inna ilahi rojiun Selamat jalan nak Selain itu Ibu korban juga menyatakan ingin memperbaiki nama baik anaknya Dan menegaskan bahwa Sang anak bukanlah peminum minuman keras Hal tersebut disampaikan melalui Facebooknya Saya mau bersihkan nama baik anak saya Anak saya bukan peminum miras Selain itu Eli Rahmawati Juga berharap pelaku dihukum berat Selain itu Eli Rahmawati juga berharap pelaku dihukum berat Semoga dihukum seberat-beratnya Karena perbuatannya sadis sekali Di video anakku sudah minta maaf Tetapi tetap dipukul sampai meninggal dunia Saya mau pulihkan nama baik anakku Dia bukan meminum Harap Rahmawati Itulah fakta mengenai tewasnya pelajar di Sulawesi Selatan Akibat menengak peminuman keras Saksikan berita terupdate lainnya Di news on trending Suara.com Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati